Dua konduktor, dua isolator deh gak apa-apa Coba kita tanya ke Mas Rofik Halo selamat sore Mas Rofik Udah garing Sore Mas Edo, Mbak Eiza Mas Rofik coba dijawab tadi pertanyaan Eiza Apa tadi pertanyaan Eiza? Iya kalau yang konduktor ya kira-kira besi sama apa ya seng gitu ya Iya Kalau isolator, kayu sama plastik Terbaik Silahkan ambil kopinya di lantai 9 Mas Rofik Dulu aku cara ngafalin isolator itu Yang dari huruf K katanya Kayu, karet, kapas, kertas Oh gitu ya Buat yang paling ini Banyak kan yang mau-mengu gak penting yang aku Itu penting banget tau Itu penting biar bisa mengingat dengan cepat Baiklah anyway Ini ada satu berita lagi Betul yang juga kita perlu tau lagi juga dari Mas Rofik Kalau misalnya kemarin mungkin kita membahas mengenai Adanya jembatan yang dibangun oleh warga dan takutnya membahayakan gitu Nah kali ini sebetulnya ini kondisi alam sih gitu ya Yang tidak bisa menyalakan siapa-siapa juga Tapi akhirnya menelan korban Dan cukup-cukup tragis gitu di cuaca yang juga bikin kita deg-degan ini Benar sampai 4 orang nih sekeluarga tewas gara-gara adanya batu raksasa dan juga longsor yang menimpa rumah mereka Kita mau tanya ke Mas Rofik dulu Soal fenomena longsor yang terjadi di Purworejo Beberapa waktu terakhir ini Emang karena kondisi alamnya atau cuaca yang ekstrim atau ada faktor lain Mas Rofik kejadian ini terjadi Iya Mas Edo Mbak Aiza Kali ini kita memang mau Apa namanya Bercerita tentang tragedi yang terjadi pada Selasa kemarin, Selasa sore Di Bruno Purworejo Kecawatannya Bruno Kabupaten Purworejo itu mungkin Kalau kita jelaskan Apa ya kondisi geografisnya gitu Memang daerahnya itu memang konturnya berbukit gitu Berbukit dan di dekat dusun itu juga ada semacam sungai cukup besar Sungai cukup besar di dekatnya Artinya memang dari sisi geografis memang cukup beresiko untuk bencana-bencana yang sifatnya hidro ya Bencana hidro yang disebabkan oleh surah hujan yang tinggi Kebetulan beberapa hari terakhir ini di Jawa Tengah Termasuk di Purworejo juga Surah hujan cukup tinggi Beberapa hari di Hujan turun dengan cukup kencang Hujan angin juga gitu Termasuk di Purworejo ini juga Hujannya surah hujan cukup tinggi beberapa hari terakhir Yang kemungkinan juga menyebabkan Longsor terjadi di Desa Pelipiran Kesempatan Bruno Purworejo ini Dan sebenarnya longsor ini yang terjadi di Bruno ini Gak banyak Yang terkena cuma satu rumah Satu rumah milik Pak Subur gitu kan Milik Pak Subur Tetapi materialnya itu Buat yang sangat besar Yang beberapa kali lipat Ini sih Beberapa kali lipat besar rumahnya Oh gitu sebesar itu ya Memang sebesar itu Sebesar mungkin yang bisa disaksikan oleh Pemirsa Jadi memang batunya cukup besar Dan itu Menggelinding dari atas Dan Menimpa rumah Milik Pak Subur itu Jadi cukup tragis Sebenarnya Rumahnya sendiri Tidak tertimbun Dalam gitu Enggak Cuman ya tanah Tanah Agak Gak begitu banyak Tapi yang memang Cukup fatal Karena Batu tersebut Menimpa Rumah milik Pak Subur itu Tapi Rumah atau kawasan Pemukiman warga Di daerah situ itu Apakah memang Cuman rumah Pak Subur Atau rumah warga yang lain Juga ada sebenarnya Kebetulan Kalau di Desa Pelipiran Itu memang Rumahnya masih Agak berjawang Jarang-jarang Artinya Masih jarang-jarang Tidak Begitu padat Dan sebenarnya Bukit yang berada Di belakang rumahnya Pak Pak Subur itu Juga gak Gede-gede Gak terlalu tinggi Gitu kan Juga bukan Tebing yang Curang gitu Tapi barangkali Ya memang Curah hujan yang Tinggi dan Memang pergerakan Tanah yang Menyebabkan Batu itu Menggelinding Dan mengenai Rumah Pak Subur Tragisnya Pak Subur sendiri Menyaksikan langsung Kejadian tersebut Dan tidak bisa Menolong Istri Anak Dan cucunya Yang Akhirnya menjadi Korban dari Bencana ini Kalau dilihat dari Ukuran Batunya yang Amat sangat besar Ini kan tentunya juga Memerlukan Bantuan juga ya Untuk Mengevakuasi Berapa lama Sampai akhirnya Bisa Bantuan datang Gitu Dan kemudian Mengevakuasi Para korban Kalau kejadian sendiri Pada sore hari Sore hari Terjadi Laporan ke BPPT Sekitar Pukul 5 5 sore Kemudian Pada Tempat Tengah malam Material-material Di rumah tersebut Sudah bisa Dipersihkan Sehingga Empat korban Bisa Bisa Dievakuasi Kebetulan Batunya sendiri Berhentinya Tidak pas Di Di atas Puing-puing rumah itu Sehingga Lebih memudahkan Bagi Para relawan Dan Dan BPPT Dan beberapa Aparat Untuk Mengevakuasi Para korban Tapi sudah Semuanya ditemukan Mas Rofiq Korbannya Semua ditemukan Empat Empat orang Istri Pak Subur Dua Anak Pak Subur Dan satu Tutu Pak Subur Semuanya Bisa ditemukan Pak Subur sendiri Kalau Sampai kemarin Masih Dirawat Di Puskesma Setempat Karena memang Dia mengalami shock Karena kejadian ini Iya Karena dia menyaksikan langsung Jadi Waktu itu Kalau Boleh cerita Waktu itu Memang Pak Subur Janjian sama Anaknya yang lainnya Yang tinggal di desa itu kan Janjian mau pergi bareng Kemudian Pak Subur Mampir Solat dulu Di Musola Yang ada Di dekat Rumahnya Begitu dia Selesai solat Keluar rumah Dia melihat Longsor tersebut Akhirnya Oh tidak sempat Dia melihat langsung Iya Tidak sempat menolong Dia hanya bisa melihat Dari Jarak sekitar Seratusan meter Atau seratus lima puluh meter Karena memang Mesti kejadiannya Sangat cepat terjadi Sangat cepat Longsor dan juga batunya Dan pasti Pasti sangat mengerikan Melihat batu Sebeda itu Menggelinding Dan apakah Ada kemungkinan Untuk ini Terjadi lagi Kalau dilihat Mungkin dari Kontur tanah Atau mungkin Keadaan di sana Apakah memang Banyak batu-batu besar Dengan adanya Cuaca seperti ini Mungkin akan ada Resiko yang serupa juga Untuk masyarakat sekitar Purworejo Sebenarnya memang Apa ya Kalau di daerah ini Memang berbukit Dan sebelumnya Juga belum pernah Terjadi Longsor Seperti ini Artinya sebenarnya Kalau potensi bencana Memang di daerah itu Cukup besar Karena konturnya Memang yang berbukit Akan tetapi Ya kalau sampai saat ini Kejadian ini Baru yang pertama kali Yang terjadi Di sekitar desa tersebut Jadi Longsor kan Mungkin termasuk Salah satu bencana Yang Sulit diprediksi Seperti Halnya mungkin Gempa juga akan Sulit diprediksi Hanya Barangkali bisa dimitikasi Untuk Potensi Risiko bencana ini Seharusnya Bisa diminimalisir Kalau untuk Nasib rumah Pak Subur sendiri Jadinya gimana Mas Rofiq Apakah ada bantuan Kalau nasib rumah Pak Subur sendiri Karena memang Benar-benar hancur Benar-benar hancur Rata dengan tanah Cuman untuk saat ini Saat ini Memang Proses yang baru dikerjakan Adalah Pembersihan Pembersihan Di sekitar lokasi Selain itu juga Masih memulihkan Kondisi Pak Subur Yang Sampai kemarin Masih Sok Masih belum bisa Bisa Diajak ngobrol oleh Warga lain Sehingga Sehingga Dari Pejabat-pejabat Yang Berwenang Dalam hal Bantuan juga Belum memberikan Statement Mengenai Hal ini Untuk Perbaikan rumah Untuk Bantuan-bantuan lain Memang belum ada Statement langsung Kalau boleh tahu Ada info Soal pekerjaan Pak Subur Sehari-hari Kalau pekerjaan Memang belum Belum Ini Kita Belum Belum Mendalami Secara itu Untuk Untuk pekerjaannya Baik Terima kasih banyak Mas Rofik Untuk informasinya Mudah-mudahan Tidak terjadi Lagi ya Bencana serupa Ya Ataupun Kalau misalnya Ini sudah Ditelusuri Begitu Sama Autoritas terkait Bisa dimitigasi Lebih ini Betul Iya betul Karena ini adalah Sebenarnya Fenomena alam Kejadian alam Kayak Apa Gunung meletus Itu kan sebenarnya Kejadian alam Itu menjadi Bencana atau enggak Itu kalau Memang ada Korbannya atau enggak Tapi sebenarnya Kalau bisa dimitigasi Oleh Baik masyarakat Oleh pemerintah Itu Kejadian alam Ya barangkali Bisa Dicegah Untuk Bisa menjadi Bencana Gitu kan ya Harapannya kita Seperti itu Oke deh Terima kasih Dan semuanya juga Pak Subur juga Diberikan ketabahan Tentunya Lekas pulih Kembali juga Kondisinya Juga Terima kasih banyak Mas Rofiq Iya Selamat-selamat Mbak Eza Mas Rofiq Jangan lupa ngopi Mas Rofiq Iya Nanti dikirim aja Enggak apa-apa Iya Terima kasih Selamat Selamat sore Selamat sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa Jangan lupa Sampai jumpa Jangan lupa Sampai jumpa